Akibat kematian ibunya membuat Nyai Ageng membenci setiap lelaki Ibunya ditelantarkan ayahnya yang tergoda wanita lain Hingga ajala menjemput Ayahnya tak sedikit pun ferduli Justru ayahnya asik memadukasi dengan sang ibu tiri Walaupun sang ibu tiri tak bertindak arogan Namun kehadirannya sanggup mengubah sikap ayahnya menjadi kejam Ageng pulanglah dulu biar ibu membujuk ayahmu La ilaha illallah Sumi tutup pintu itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mas permainanmu kok sekarang tambahkan Kau lain Sumi muda dan bergairah tidak seperti situa itu Tidak usah susul ayahmu Ibu sudah pasrah Kau jangan coba-coba membujuk ayahmu Bilang saja padanya Selamat jalan Ibu Ibu adalah satu-satunya manusia yang ageng cintai Ageng Ranti Ya bu Ibu bermaksud memandikan kalian Hatimu sungguh mulia Tabah menghadapi penyataan hidup yang teramat baik Ageng dan Ranti Semoga kalian menjadi manusia-manusia yang berguna di kemudian hari Ya bu Ibu adalah korban keserakahan nafsu laki-laki Semoga Tuhan mengampuni dosa ibu Yuk ageng Ranti ingin menyusul ibu saja Jangan sependek itu jalan pikiranmu Ranti Ageng Minggu muka kau harus sudah menikah Kau akan kujadikan estriku yang ketiga Ayah sudah atur semuanya Itu putusanku Ageng Ayu harus menerima kenyataan Dijodohkan faksa Hingga kematian adik perempuannya Nasib adiknya tak jauh beda dengan ibunya yang dikecewakan laki Memutuskan mengakhiri hidup karena menanggung malu Yuk ageng Ranti ingin menyusul ibu saja Malam pengantin ini Tidak boleh terjanggol kejadian apapun Kang was benar-benar tidak punya perasaan Perkawinannya yang tidak didasari cinta Memaksa dirinya harus lari Mendinggalkan rumah Karena tidak sanggup melayani Suaminya di malam pertama Di dalam pelariannya Beruntung Ageng Ayu ditolong nenek sakti Ibumu itu sudah tua Sudah loyo Peot Tidak Ageng Kau tidak boleh membenci laki-laki Kaum wanita membutuhkan kaum pria Pengalaman adalah guru Kematian adik Ibumu Dan kekecewaan dirimu Atas perbuatan laki-laki Adalah nasib Oh capri ngerti wayah Kepribensi sirak Ageng Pengalaman adalah guru Bumi-bumi kelayaban Mau apa lagi? Dwi Sakit ibu semakin parah Ageng mohon pulanglah dulu Ayah mau bersalah Meskipun beliau orang kaya Ayah sudah atur semuanya Dia adalah calon suamimu Tetapi bukan harta semata-mata Yang akan diwariskan Pada anak-anaknya Tetapi juga ilmu Lantas bagaimana sikap Ageng Dalam menghadapi hidup ini Ageng Anakku Batinmu perlu diberkuat Lagamu perlu diisi Mana ayah Yuh? Wajahmu akan kususup Dengan berlian dan jarum emas ini Ibumu itu sudah tua Sudah loyo Peot Mulutmu akan lebih lancar Dan lebih bawah Bakarkan tanda ini Di kedua pahamu Agar keperawananmu itu Tetap terjaga Buka Ragamu telah ku berkati Laksanakan niatmu Tahankan tungku itu Sampai dingin Walaupun firasatku mengatakan Bahwa Nyai Ageng Ayu Masih hidup Semenjak kepergian Ageng Ayu Rupanya Sastro Menuntut ilmu hitam Dan sengaja ingin Menguasai harta kekayaan Peninggalan Raden Permana Sehingga ketika Ageng Ayu Kembali Sastro kaget Dan menyusun siasat Bekerjasama dengan gurunya Selamat pagi Nyai Dimana para dayang-dayang tersebut Ikut andil dalam ritual Memanjakan organ wanita Ageng Ayu Usapkan Asap kayu cendana Dan akar wangi itu Di sekujur tubuhku Halo Tuan Peter Selamat datang Terima kasih Bagaimana ya Di sini banyak orang-orang cantik ya Tapi Tristimewa Nyai sendiri Ah Tuan Peter Tuan selalu memuji saya Sejak Ayu masih hidup Saya ada bawa oleh-oleh dari Amsterdam Spesial untuk Nyai Terima kasih Tuan Nyai sudah lama menjanda bukan? Iya Mangir sangat bermanfaat Untuk mengencangkan kulit Percantiklah diri kalian Untuk memulai masa jabatan Ageng Ayu Ageng Ayu kembali Mengunjungi makam mendiang ibunya Namun di tengah perjalanan pulang Terjadi insiden kecelakaan Keretanya menabrak Seorang pedagang yang ternyata Adalah Broto dan ibunya Diseritakan sebelumnya Ageng Ayu sempat ditolong Broto Ketika hendak diperkosa para begundal Pertemuan itu membawa angin segar Broto dan ibunya dimintanya Untuk ikut serta bekerja di istananya Sastro yang menaruh hati Kepada Ageng Ayu Tak kuasa Menahan gejolak hingga insiden Yang membuat Ageng Ayu murka Sastro merasa kecewa dan sakit hati Minumkan isi kendi ini padanya Dia pasti akan jatuh cinta padamu Namun niatnya gagal Hingga harus Membunuh salah satu dayang Supaya rahasianya Bisa tetap terjaga Sastro tak segar menyingkirkan Orang-orang yang sengaja mendekati Ageng Ayu Hingga kedatangan Broto Sastro bekerja sama dengan para komplotannya Mencelakakan Broto Semoga cepat sembuh Ya Sastro kembali mengirim telur gaib Yang membuat Ageng Ayu Bergairah Namun naas ketika dirinya Mengendap ke kamar Ageng Ayu Justru didapatinya Broto tengah mencumbui Perempuan yang dicintainya Kemarilah Aksinya mencuri perhatian pekerja Hingga harus membunuhnya Dan kau boleh hias gua ini Dengan manusia-manusia musuh Berapa banyak lagi manusia-manusia Tumbar yang akan kau persembahkan kemari Satu lagi Sastro membawa korban-korbannya Ketempat dimana gurunya bersemayam Untuk dibangkitkan menjadi pengikutnya Mulai saat ini Aku sudah tidak percaya pada Jampa-jampimu Maafkan aku Sastro Nyai Ageng Ayu Mempunyai perisai diri yang kuat Aku sudah tidak memerlukan dirimu lagi Sehingga Sastro berhasil Membunuh gurunya sendiri Tanpa disadari Broto yang menguntit Dari belakang Berusaha menghentikan sepak terjangnya Namun naas Broto harus terjebak Di dalam koa Tidak Sastro Jangan paksa aku untuk mengawinimu Ageng Di dunia ini sudah tidak seorang pun yang sanggup menghalang-halangin niatku Raten bagus sanjaya suamimu Ku biarkan mampus jatuh ke jurang Ayahmu Raten permana Mati Minum racun Yang ku sediakan Jahanam Kosastro Pembunuh Begitu pula Mandur-mandur Dan orang-orang Yang jatuh hati Kepadamu Semua Aku yang bunuh Ternyata Kalian laki-laki Bernafsu besar Dibantu para dayang yang selama ini disusupkan Sastro Berusaha melumpuhkan Ageng Ayu Beruntung Broto kembali datang dan menolong Hingga pertarungan terjadi Antara para komplotan Sastro hingga Ageng Ayu Berhasil diculik dan dibawa kembali ke gua Dan dipersembahkan untuk para pengikutnya untuk diperkuasa Ayo malu Hei kuda-kuda ku Hiduplah kalian Saat kala kalian masih hidup dulu Kalian tergila-gila pada perempuan itu bukan? Kalau aku Mau bekerja tanpa digaji selama sebulan Asalkan eh Semalaman bisa silitan sama dia Nah sekarang kalian aku beri kesempatan Perkosalah perempuan itu Sepuas-puas kalian Ayo Takukan Beruntung Broto kembali datang Menyusul dan menghancurkan Kuasa gelap Sastro Dan melumpuhkan para korban Yang dibangkitkan Perterungan sengit terjadi Dan akhirnya Sastro tewas Masuk cibakan Dan tubuhnya jatuh Ke kubangan lahar Broto pun berhasil Menyelamatkan Ageng Ayu Dari kebuasan Sastro Dan runtuhnya Goa Iblis